Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali masih di channel tutorial Makelar Ejian Tentunya barang cakra guys Oke Kali ini kita akan Membahas tutorial cara Menghilangkan tulisan Demo atau demo toko Untuk seri LED Samsung 32 FH4003 Oke Tapi sebelum lanjut Bantu support channel kami dulu dengan Like, Comment, Share dan Subscribe Terima kasih Untuk Anda yang sudah memberikan Support selama ini Dan tentunya Menjadi Penonton setia Di channel ini guys Dan kemana-mana Tetap di channel tutorial Makelar Ejian Oke balik lagi guys ya Di channel tutorial Makelar Ejian Langsung kita Nyalakan dulu TV nya Gimana tampilan awalnya Oke TV sudah on Nah ini yang Ini guys ya Ini demo toko ya Jadi ini tulisan ini Untuk 32FH4003 ini Dia ada ya Kadang-kadang kalau ada siaran itu Ada sebagian dari kita Terganggu dengan adanya Demo toko ini guys ya Gimana cara tutorial menghilangkannya Begini guys Caranya ya Tapi biasanya Demo toko ini Ini nanti berpindah-pindah ya Nah ini ada di bawah Nanti di bawah Terus nanti ada di atas lagi Kembali lagi guys ya Oke perhatikan Untuk teman-teman pemula Atau Anda Yang mungkin Mempunyai masalah TV yang seperti ini ya Kadang-kadangnya Mungkin ada yang terganggu Dengan Timbulnya mode toko ini Ada juga yang tidak guys ya Mengabaikannya Oke lanjut Langsung kita Ke step Cara menghilangkan Demo toko nya guys ya Oke Bisa dengan Menggunakan tombol Ya Tombol Navigasi yang ada di belakang Atau juga dari remote ya Oke Seandainya kita menggunakan Remote ya Kita akan Coba buka di menu dulu ya Oke Nanti Tampilan menu seperti ini Terus arah ke ini Ini ada panah yang ke bawah ya Panah yang ke bawah Ini modus suara Terus Ini wilayah Untuk pencarian channel Terus di bawah ini Ada Yang roda Berputar ini ya Nah ini Ini kita Oke guys ya Kita oke Ini ada setelan oke Yang tengah sini ya Kita oke Nah nanti ada Fluke and ply Ya Ingat ya Tadi dari Custor menu Terus kita arahkan ke bawah ini Ada Roda Bentuk roda ini Baru kita oke Nanti Fluke dan ply Kemudian kita oke Kemudian kita oke kembali Nah ini guys ya Terus Setelah timbul bahasa Indonesia Ya Kita oke lagi Nah ini ada tulisan Di motoko guys ya Nah ini Setelah di motoko Nanti Custor yang sebelah sini Ya Kita arahkan ke Penggunaan rumah Oke Sudah penggunaan rumah Terus kita Pencet tengah lagi Yang oke lagi guys ya Oke Oke Kita akan coba Kita matikan TV nya ya Kita standby kan Oke Kemudian Terus kita Nyalakan kembali guys ya Untuk TV nya Nah ini biasanya Kalau Display tulisan Hilang Nah ini biasanya Langsung timbul Demo disini Nah guys ya Nah sudah aman Tidak timbul Demo toko lagi guys ya Oke gitu aja Sedikit Tutorial kali ini Jika ilmu ini Bermanfaat Bantu support channel kami Terus Dengan like Comment dan subscribe Terima kasih Untuk ada yang sudah Menonton Kita jumpa lagi Di tutorial berikutnya Saya Cakra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh